Intro Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis memaparkan hasil pelaksanaan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran premanisme, narkoba, curat, curanmor dan penyakit masyarakat lainnya di Aulama Polres Pelabuhan Belawan. Dalam peparannya Kapolres Pelabuhan Belawan yang didampingi kasat reskrim AKP Yayang Rizky Pratama dan kasat narkoba AKP Edi Sapari dan para Kapolsek memaparkan bahwa seluruh tersangka dari pengungkapan kasus tersebut sebanyak 135 orang dengan barang bukti 36 unit mesin jackpot, 1 pisau cutter, 1 buah pisau, 1 potong gergaji besi, uang tunai sebesar Rp1.094.500, sabu-sabu sebanyak 12 paket kecil dan 5,78 gram sabu paket besar, 1 kilogram ganja, 7 set bong, 1 buah linggis, 1 buah kotak infak, 1 helai celana panjang, dan handuk. Acara papanan pengungkapan kasus ini juga turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama. Menikapi hasil kinerja Polres Pelabuhan Belawan, Haji Irfan Hamidi selaku tokoh masyarakat Belawan mengapresiasi kinerja Polres Pelabuhan Belawan, diantaranya yaitu pemberantasan narkoba, dimana narkoba perusak moral generasi muda dan diharapkan bandar-bandar narkoba segera ditangkap sehingga tidak ada kesan pengedar kecil saja yang ditangkap. Menurut Irfan, bahaya narkoba sangat berdampak membuat orang tercandu, pemalas, pemarah menimbulkan aksi nekat mencuri bahkan hingga pembunuhan. Dari Belawan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!